Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita teruskan kuliah dan kali ini sudah memasuki kuliah yang ke-9 tapi sudah masuk ke paruk kedua dari semester ini yang artinya enggak berapa lama enggak berapa lama lagi kita ujian akhir semester selesai ya berarti tinggal enam kali pertolongan nanti sudah selesai baik yang akan menjadi topik Umar Hasan kita kali ini adalah tentang konflik kita tahu bahwa organisasi itu terdiri dari berbagai macam ragam baik dilihat dari orangnya maupun dari jenjangnya maupun dari budayanya maupun dari kepentingannya dan dari berbagai macam hal organisasi memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan namanya organisasi berarti suatu kumpulan organ-organ yang terpadu di dalam suatu sistem bekerja sama sehingga mereka semua bisa secara terkoordinasi mencapai tujuan yang diinginkan bersama sebagaimana ditetapkan sebagai visi ataupun misinya organisasi nah karena terdiri dari berbagai macam keragaman-keragaman tadi pastinya akan ada benturan-benturan pastinya akan ada yang namanya ketidaksesuaian antara satu sama lain pada karena kan jelas bahwa organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia itu mereka bisa memiliki persamaan-persamaan tapi juga bisa memiliki berbeda berlaku ide-ide dan pikiran mau ketidakan gagasan dan semuanya itu bisa sama bisa juga beda padahal mereka semuanya harus saling berinteraksi harus saling bekerja sama harus terkoordinasi dalam rangka sehingga mencapai tujuan bersama oleh karena itulah maka perklik di dalam suatu organisasi sekecil apapun itu tidak bisa dihindari organisasi yang terkecil saja kita tahu merupakan suatu rumah tangga keluarga batik yang terdiri dari suami istri dan anak-anak itu kan organisasi juga organisasi kecil seringkali juga tidak bisa menghindarkan diri dari adanya konflik bahkan rumah tangga sendiri seringkali harus berjalan gara-gara konflik karena adanya persamaan dan perbedaan jadi konflik itu secara definisi bisa kita artikan sebagai adanya ketidaksesuaian ketidaksesuaian ataupun bisa berupa perseteruan perseteruan itu juga bisa berupa suatu persaingan yang pada akhirnya interaksi itu menjadi antagonis menjadi bertabrakan satu sama lain oleh karena saling bertentangan satu dengan lainnya yang mana pada akhirnya tidak apa heran bahwa di dalam satu organisasi itu bisa terjadi suatu pramusuhan prakelanian bahkan dalam rumah tangga aja bisa terjadi banting-banting banting-bantingan jambat-jambakan di dalam satu organisasi yang kecil sekalipun itu pasti terjadi karena sebagaimana istilahnya kepala boleh sama rambut sama hitam tapi kan tetapnya beda-beda jadi bahwa beda-beda pendapatnya isinya beda-beda oleh karena itu maka konflik itu bisa timbul dimana saja kapan saja dan siapa saja baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar tetapi konflik itu sendiri tidak mesti selalu harus diartikan sebagai suatu hal yang mendorus kepada hal yang negatif karena yang namanya pangkret itu juga bisa merupakan titik picu titik picu dari adanya suatu pertumbuhan suatu kemajuan ini mungkin bisa kita ambil dari teori teori apa yang dikemukakan oleh Hegel yaitu teori dimana satu hal satu pendapat itu bisa merupakan suatu tes tes suatu pemikiran mungkin saya pernah ngomong ini ya kemudian tes itu pastinya tidak semua orang sependapat tidak setuju tidak semuanya sepokse pemahaman maka kemudian terhadap tes tersebut ada yang disebut sebagai anti tes ya anti tes dan tes ini kemudian saling apa ber katakanlah bergelut ya saling ber dialektika lakukan dialektika sehingga kemudian muncul suatu sintesa sintesa adalah hal-hal yang baik yang muncul dari pergumulan antara tes dengan anti tes jadi senantiasa begitu ini dalam teori dialektikanya Hegel disebut seperti itu jadi ada tes yang nanti akan mendapatkan anti tes mereka kemudian bergumul muncullah sintesa sintesa ini kan sama saja pada dasar juga ya maka sintesa ini akan mendapatkan anti tes berikutnya ya tes anti tes sintesa kemudian muncul lagi sintesa jilid 2 sintesa jilid 2 ini juga merupakan tes nanti akan ada lagi anti tes kemudian mereka bertemu lagi kemudian akhirnya menjadi sintesa jilid 3 dan seterusnya jadi itulah yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan itu berkembang jadi yang namanya konflik atau dalik 3 seperti itu enggak mesti berarti suatu apa hal yang menjurus kepada suatu hal yang negatif tentu ya karena apa karena tanpa adanya perlawanan tanpa adanya anti tes tentunya tidak mungkin suatu tes akan mengalami kemajuan mengalami perkembangan itu impossible ya katakanlah kamu ada punya pendapat lalu kemudian tidak ada konternya tidak ada apa penyeimbangnya pendapat kamu kemudian di amini begitu saja oleh orang lain lalu kemudian diikuti tanpa riset tanpa kritik tanpa apa argumentasi gitu ya otomatis itu yang namanya tes itu tidak akan berkembang ya kan karena tes itu kan pemikiran pendapat manusia pendapat tentu bisa didebat kalau misalnya tidak ada debat tidak ada lawan pasti menjadi stak tidak ada kemajuan pendapat manusia bukan firman Allah yang tidak bisa dibantah-bantah yang tidak bisa diargumentasi yang tidak bisa disanggah pendapat manusia ya wajar-wajar saja sebagai suatu tes mendapatkan anti-tesa justru memang ditutupkan maka kalau kita melihat dalam apa bentuk-bentuk organisasi yang sudah kita pelajari pada kuliah yang dahulu yaitu katakanlah bentuk organisasi yang sifatnya otoriter otoriterian ya otomatis ketika suatu pendapat hanya boleh dikemukakan oleh satu pihak ya kemudian pihak lain tidak boleh menyanggah tidak boleh membantah tidak boleh melakukan argumentasi hanya boleh menuruti dan melaksanakan maka pastinya hal yang seperti itu tidak akan membuat suatu kemanjuan makanya kita melihat negara-negara yang menganggap paham komunis selama-lama ambruk kenapa tidak ada demokrasi di sana semuanya mengandalkan pemimpin apa kata pemimpin yang namanya manusia sepintar apapun tetap aja manusia dia tidak akan sanggup berpikir ke segala arah segala segi segala gedang keterbatasan manusia itu siapapun dia sejenis apapun dia tetap saja memiliki keterbasasan Einstein misalnya ahli fisika ketika ditanya tentang tata bahasa pasti dia juga bingung Shakespeare ahli sebagai sastra begitu ditanya matematika ya bingung makanya kemudian ada istilah yang mengatalkan seseorang itu jenius di bidangnya tapi idiot di bidang lain kenapa ya karena orang sudah menjadi takdir bahwa manusia itu dibagi-bagi pinternya supaya apa supaya saling mengenal saling bantu berkoordinasi jadi kalau misalnya semuanya sudah sama maka yang terjadi adalah satu staff dan yang akan akhirnya akan yang rugi adalah organisasi itu sendiri karena tidak ada kemajuan karena itulah maka konteks dalam satu organisasi sebagai satu hal yang tidak bisa dihindari persoalannya bukan menghindari konflik tapi bagaimana mengelola konflik tersebut sehingga dia bisa menjadi titik bicu sebagai apa katakannya motivasi untuk menggerakkan adanya suatu kemajuan bukannya konflik itu kemudian dibiarkan sehingga menjadi melebar membesar bergulung atau seperti bonga salju makin turun makin besar tidak seperti itu mungkin tidak bisa dihindari karena memang ada suatu apa katakanlah kalau dibilang secara agama yang sudah kodratnya seperti itu ya kan kanan dengan kiri atas dengan bawah depan dengan belakang ya berarti ada tesanya pasti ada anti-tesa tidak bisa dihindari kalau dihindari kaya apa juga tidak mungkin jadi kalau dalam satu organisasi mengharapkan semuanya seragam itu impossible yang mungkin adalah kalau seragaman itu ditaksakan alias perbedaan itu ditekan didiskriminasi didetresi supaya dia tidak muncul tapi tentunya hal seperti itu juga punya konsekuensi sendiri kalau orang memiliki suatu pendapat kemudian diamini begitu saja dan orang lain dipaksa untuk melakukan kepatuhan yang mutlak ya pastinya akan lama-lama dia akan ledak juga namanya manusia ya contohnya jaman Orde Baru jaman Orde Baru dimana Pak Hato walaupun sebaik apapun jaman Pak Hato tapi ketika ditegakkan dengan kekerasan ditegakkan dengan torongan senjata pada akhirnya manusia ya males juga untuk terus-terusan dibawah penindasan pada akhirnya merdak menjadi reformasi gitu ya jadi ini penting kita pahami bahwa di dalam satu organisasi sudah demikian konflik bukan untuk dihindari konflik bukan untuk di apa namanya dinafikan ataupun dimustahilkan dimihilkan tapi impossible kita mau berusaha kayak apapun yang enggak akan bisa pas semua jadi persoalannya bukanlah menghindari tapi mengalami secara bijaksana bagaimana supaya konflik itu bisa menjadi pemicu adanya perbaikan ya sehingga konflik itu sebagai yang tadi saya katakan bisa menjadi tesa antitesa sintesa ya tesa antitesa sintesa sehingga seperti membentahuan makin lama makin menunjukkan kemajuan makin lama makin bagus oke kita coba melihat berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ahli tetap konflik ini misalnya saja wirawan mendefinisikan manajemen konflik sebagai prospek sebagai satu proses dimana pihak yang terlibat ataupun pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengandalkan konflik agar menghasilkan resolusi yang diminta jadi kadang-kadang malah konflik itu memang sengaja dibuat sengaja dibuat bukan dalam orang tapi untuk mengatakan ya kayak kita ini tapi mungkin tahu di puskesmas kadang-kadang orang untuk menimbulkan antibody kan orang dikasih virus kayak kita vaksinasi kan seperti itu kan dimasukin virus malah supaya dalam tubuh kita muncul perlawanan dan nanti kemudian muncul perlawanan atau muncul antibody itu sehingga itu bisa menjadi satu hal yang mengikatkan kekebalan tubuh jadi sama kadang-kadang yang nambahnya satu konflik juga memang sengaja dibuat dalam rangka itu tadi dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi persaingan suatu persaingan dalam arti tentunya harus dikendalikan supaya arahnya tidak kepada suatu pengembangan organisasi jadi menurut Wirawan ini kadang-kadang konflik itu memang sengaja dimanage ya baik oleh pihak-pihak yang terlibat maupun oleh pihak ketiga mungkin secara pemimpin sengaja memasihkan suatu masalah sehingga kemudian timbul di arus bawahnya suatu pertentangan menarik barangkali kalau kita mengambil contohnya itu kata-kata pencapresan saat ini yang banyak orang menggaungkan kata-kata ya kita tidak mau kampanye tidak mau apa ini kita lagi bahas tentang kepuliaan katakanlah ada arus bawah yang menginginkan pencapresan ganjar pranowo gitu ya gubernur jawa tengah sebagai capres 2024 tapi betapapun juga suaranya begitu katakanlah bagus dalam arti elektabilitasnya tinggi tapi kan dari pihak PDI itu diam-diam maka anda yakin bahwa sehingga kemudian PDI itu memang sengaja memasang baliho baliho kuwan Maharani ya itu kemudian mengisukan supaya kuwan Maharani yang jadi capes atau ganjar itu emang kita bisa tahu memang itu adalah artinya PDI di bawah bimbingan megawati memang sengaja menjalankan kuwan belum tentu bisa juga itu memang merupakan suatu trik untuk meningkatkan elektabilitas dari ganjar karena pada akhirnya ganjar memang yang dipilih tapi kuwan dianggap sebagai katakan antitesa yang sengaja dilanakan untuk menciptakan apa semacam tangga politik konflik baik di dalam masyarakat maupun di ruang PDIT sendiri dalam langkah menaikkan elektabilitas ganjar bisa juga dianggap seperti itu kan kita nggak tahu Omega Watte bisa juga seperti itu sehingga pada akhirnya ketika makin lama makin menguat dukungan kepada ganjar Bu Mega juga mau nggak mau pilih dia sama dengan Jokowi Jokowi juga begitu itu pada awal mula dimunculkannya Jokowi sebagai capes kan banyak yang enggak setuju di dalam masyarakat yang kurang setuju karena apa karena Jokowi kan baru 2 tahun di DKI ya kan harusnya diselesaikan 5 tahun tapi 2 tahun udah langsung padahal masa jabatan di wali kota selalu juga belum selesai langsung dilempar ke Jakarta Jakarta belum selesai mau lagi dinaikin itu banyak yang kurang setuju tapi kemudian apa ketidaksetujuan itu malah menimbulkan simpati dari orang-orang sehingga kemudian elektabilitas Jokowi makin tinggi nah pada akhirnya nimbang-nimbang seperti itu maka akhirnya ya memang Medawati memutuskan menjawabkan Jokowi sebagai capes saya kira begitu juga yang terjadi sekarang ya antara Ganjar Taunawa dengan Puan Maharali kita nggak tahu apa taktik yang tengah dijalankan oleh DKI tapi itu sebagai contoh aja ya sebagai contoh bahwa yang saya maksud tadi bahwa kadang-kadang komplit itu memang sengaja dikelola sengaja diciptakan ya dimanis sedemikian rupa dalam rangka untuk apa mencapai tujuan tertentu tujuan tertentu yang apa yang menyembunyikan tentunya tidak mungkin dikasih tahu apa strategi dibocorin memang itu namanya bukan strategi yang oke kemudian pendapat berikutnya Robbins ya dia menjelaskan bahwa manajemen konteks sebagai proses pengkoordinasian dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut ya stimulating and creating as well as diminishing or changing jadi suatu konflik itu adalah suatu apa ya upaya manajemen yang merupakan suatu proses untuk mengkoordinasi ya mengkoordinasi dengan teknik-teknik resolusi dan stimulasi ya jadi konflik itu memang sengaja distimulasi ya distimulasi harusnya apa dirangsang supaya muncul sehingga nanti akibat pergumulan tesa dan anti-tesa itu mencapai tingkatan tertentu sehingga kemudian bisa dicarikan solusi yang tepat pergumulan antara ganjar dengan puan ya kan kemudian karena ganjar terakhir menyatakan kesediaan menjadi calon khusus kemudian ditegur sama pimpinan PDIP padahal ganjar cuma ditanya apakah anda siap untuk dicalonkan ganjar bilang ya sebagai warga negara ya siap itu kan kata bersayap umum banget tapi kemudian gara-gara yang mengucapkan itu dia dapat teguran tapi tegurannya itu kemudian justru menjadi titik balik dari apa ya simpati masyarakat sehingga seolah-olah ganjar ditempatkan sebagai orang yang lagi di zolimu itu biasa seperti itu ini udah ratisnya nggak akan muncul kalau nggak dikritik abis-abisan sama omah irama itu nggak saya ingat nggak inundar rasista itu orang cuman nyanyi dangdut kelas kampung yang mungkin sekali manggung cuman 500 ribu sama dengan yang lain-lain tapi ketika dia menciptakan goyang ngebor dan dikritik abis-abisannya secara pedas sama omah irama tapi justru antitesan dari omah irama justru menjadi menciptakan suatu momentum dimana kemudian yang di yang dikritik bukannya mendemak mu itu jadi kita harus harus bisa melihat hal ini jadi artinya ketika kita berada dalam satu organisasi kita tidak perlu alergi terhadap konflik sebagai pimpinan kita nggak perlu alergi kalau anak buah kita berkonflik sebagai anggota kita juga tidak perlu menghindari adanya konflik karena konflik itu adalah penisayaan penisayaan oleh karena memang manusia itu kan beda-beda kemudian berbagai hal bisa apa menjadi penyebab oleh karena itu maka dikatakan oleh Robin tadi dia bisa merupakan suatu stimulasi malah dirang malah dirang apa namanya dirangsang tepung sama dengan bakteria yang disuntikan atau menciptakan antibody sama aja oke oke kemudian dari more ahli yang lain mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku artinya pertentangan perbedaan yang ada dalam satu organisasi itu itu justru dikelola sedemikian rupa sehingga kemudian dia bisa melahirkan solusi-solusi baru dan memecahkan masalah jadi kembali lagi saya sampaikan di awal bahwa ketika dalam organisasi ada pendapat semuanya mengamini ya pasti tidak tidak mungkin karena pendapat manusia sepertinya apapun dia tetap memiliki kelemahan-kelemahan memiliki kekurangan-kekurangan yang justru hanya bisa diisi oleh pihak lain nah ini barangkali juga menjadi suatu iktibar bagi kita anak-anak mahasiswa yang masih pada bujangan jangan cari yang sempurna mana ada yang cowok jangan cari cewek yang sempurna yang cewek jangan cari cowok yang sempurna mana ada justru karena berbeda itu kalian saling mengisi ya kekurangan dia kita yang isi kekurangan kita yang isi kan gitu kalau kita menuntut dia cari cowok yang sempurna ya bisa-bisa kamu seumur hidup jomblo seumur hidup jomblo kan gak mungkin cari yang sempurna ya jadi justru ya tentu bukan berarti harus sembarangan tidak ya kan tesa antitesa juga berarti kan selevel sekufu Islam juga gak menginginkan loh kalau kita mendapat jomblo yang apa namanya yang gak sekufu kan disebutkan dalam Al-Quran itu ya bahwa pezina hanya mendapatkan jomblo pezina penjem loh dalam arti tegas banget itu artinya mereka tidak akan mendapatkan jomblo kecuali sesamanya juga seumpur artinya kalau bukan pezina ya insya Allah juga bukan pezina kan gitu ya jadi satu level jadi yang mengharapkan apa namanya bulan Maharani dilamar oleh seorang prins atau seorang pangeran yang gak usah nyimpi jauh-jauh buat apaan pangeran dari pangeran dari pangeran sihanu ya untuk apa bermimpi jauh-jauh ya atau mengimpikan mengkatakanlah siapa ini yang dihambil mendapatkan prinses prinses sahri ini eh jangan deh ketua tuh deh sahri ini artinya yang se-level lah ya tangan kanan dengan tangan kiri itu juga kan sama se-level mata kamu kanan kiri kan se-level dalam mati sangat gede gitu cuma mata kamu satu situ satu lagi belok gak karuan kan gak ada cantiknya kamu kan ya kuping kamu satu kanan dan kiri kan cantiknya tuh karena seimbang besarnya sama tapi salah satunya gede kayak kuping gajah dari mana kamu jadi cantik ya gitu ya jadi dalam satu perjodohan juga harus saling mengisi karena mau tidak ada manusia sempurna gak mungkin nanti yang sempurna juga nyarinya yang sempurna juga mau yang sempurna nyarinya yang kagak sempurna kan gitu ya kalau orang merasa sempurna pasti juga nyarinya yang eh ngapain gue ambil lu kagak sempurna kan gue sempurna gue cari yang sempurna juga dong tapi kamu gak laku-laku juga sama aja begitu jadi ya kita merasa tidak sempurna carinya yang sekufu saja ya sekufu ini bukan berarti dalam hal kekayaan saja kalau orang Jawa itu suka di apa ya bibit bibitnya artinya dilihat dari ini anak siapa nih gitu kan terus kemudian bebeknya apa dengan pengetahuannya ya kalau ininya kedudukannya bobotnya hartanya gitu ya apalagi perempuan mesti hati-hati yang ada satu pendapat mengatakan perempuan itu kalau umurnya masih antara 18-23 gitu ya itu biasanya egonya gede tuh siapa aku jadi akunya yang digede-gedein jadi orang lain apa harus melihat siapa dia nanti kalau 23-27 akan terbalik siapa kamu jadi dilihat calonnya itu siapa gitu ya nanti kalau udah di atas 27 dan ke atas baru udah siapa aja lah jangan sampai kayak gitu ya jadi mula-mula siapa saya kemudian siapa kamu yang terakhir siapa aja deh oke terus kemudian Davidov ahli yang lain memberikan penjelasan bahwa manajemen konflik adalah kecenderungan pilihan sikap saya garis bawahi kecenderungan pilihan sikap dalam menghadapi mengidentifikasi mengenali dan menempatkan kondisi-kondisi yang dilakukan sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat Yahido jadi artinya kita memang harus memilih sekian banyak ya pilihan-pilihan yang harus kita identifikasi sebelumnya dan juga harus kita kenali juga kecenderungan-kecenderungan atau gejala-gejala atau fenomena-fenomena ataupun kondisi-kondisi itu sehingga kita bisa memilih ini how to apa ya manage strategi manajemennya bagaimana ya karena saya katakan tadi bahwa tidak mungkinlah dalam satu organisasi itu sepik dari konflik sekecil apapun pasti ada konflik itu sendiri biasanya timbul sebagai hasil adanya komunikasi hubungan pribadi atau struktur organisasi yang bermasalah jadi ini secara umum saja ya dia bisa merupakan suatu hasil komunikasi yang salah atau hubungan yang salah atau struktur organisasi yang salah yang bermasalah bukan salah yang bermasalah jadi komunikasi itu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu melalui media tertentu dengan tujuan tertentu maka kalau misalnya prosesnya ini mengalami suatu distorsi mengalami suatu deviasi bisa juga karena adanya gangguan-gangguan noise dan sebagainya maka kemudian komunikasi itu mengalami penyimpangan makna atau disalah artikan sehingga bukannya menimbulkan pemahami malah menimbulkan kesalahpahaman jadi itu bisa menjadi titik picu munculnya konflik kadang-kadang orang berkomunikasi kan cuma dengan mata misalnya misalnya apa anak muda saling gak kenal coba aja kamu liatin dia liatin dia nanti akan menimbulkan salah apa tuh liat-liat saling melotot akhirnya gara-gara pendangan mata padahal gak ada ngomong banyak yang terjadi seperti itu cuma gara-gara pendangan mata apalagi komunikasi yang baru balisan kalau kita suka ngomong dalam arti ah iya asal jeprak gitu ya pasti nanti ada pihak-pihak yang salah tahan ya salah buat tafsir maksudnya sehingga kemungkinan akan menjadi titik picu konflik atau bisa juga konflik itu ditimbulkan hubungan-hubungan antar manusia yang ada di dalam organisasi itu bermasalah bisa juga kalau diurut ke belakangnya bisa juga mungkin karena adanya kecemburuan bisa adanya karena kedengkian bisa juga karena persaingan dan macam-macam tapi bisa juga konflik dalam organisasi itu muncul karena penerapan struktur yang tidak apa strukturnya gak atajen kan tujuan suatu organisasi itu harus bisa di breakdown dalam dalam bentuk apa organisasi dan tata laksana saya pikir di semua organisasi pasti ada itu ortala di poskesmas ya ada di perusahaan ya ada di UNIS ya ada ortalanya nah ortalanya itu kan berarti isinya adalah ada job desk job desk dari setiap unit yang ada unit A memiliki kewenangan apa punya tanggung jawab apa unit B juga demikian memiliki kewenangan apa tanggung jawab apa nah kalau misalnya pembagian tugas job deskripsinya itu tidak tajam sehingga antara mereka itu ada bidang-bidang yang menimbulkan keraguan ini sebenarnya masuknya kemana nih apakah kewenangan dari si A atau kewenangan dari si B nah pada akhirnya itu akan menimbulkan suatu konflik kenapa apalagi kalau udah mau terkait dengan masalah anggaran kan mereka jadi ini kan saling bersaing ini harus saya nanganin makanya anggarannya yang B juga begitu ini bidang saya karena dan ini harus anggarannya berarti pelaksanannya nah itulah maka kemudian ortala yang tidak jelas pastinya akan menimbulkan konflik kepentingan diantara unit unit yang ada gak usah jauh-jauh deh pembinaan UKM aja deh di Indonesia ini pembinaan UKM di Indonesia ini diurus oleh 17 apa organisasi kementerian dan lembaga perdagangan kementerian perdagangan ngurusin UMKM ya kemudian kementerian operasi dan UMKM sesuai namanya yang ngurusin UMKM kementerian perindustrian yang ngurusin UMKM ya bahkan sampai ke bank juga ngurusin UMKM jadi sebegitu banyaknya persinggungan persinggungan sehingga ya mohon maaf kadang-kadang suatu pembinaan menjadi tidak efektif karena terlalu banyak orang yang campur campur di sana terlalu banyak yang harus apa terlibat di sana ya ujung-ujungnya bisa-bisa menimbulkan pemburusan agama oke kalau kita lihat dari komunikasi itu timbulnya bisa karena salah keertian yang berkenaan dengan kalimat tapi bukan hanya kalimat kita tahu bahwa yang namanya apa komunikasi itu dalam istilahnya komunikasi itu people cannot communicate artinya orang tidak bisa tidak berkomunikasi ya dari tetapan mata darah utuh aja dari gerak-gerik dari pakaian yang dipakai dari warnanya dari coraknya itu senantiasa mengandung pesan komunikasi jadi bisa saja hal-hal yang tapi itu menimbulkan kesalahpahaman jadi Tangerang di Jakarta itu yang namanya kata-kata bendera kematian itu kan kuning tempatnya karti itu hitam atau merah itu enggak karti merah atau apa bendera kematian itu merah ya enggak enggak kan di sini pening juga bah bukan di sana di kampung kamu oh di kampung aku enggak ada bendera pakai kentongan masa orang kentongan sana sini bahwa kan ada-ada lambang yang orang-orang kentongan merah gitu kalau di Jawa Tengah tetapi diri saya itu merah oh enggak sih enggak pakai bendera pakai kentongan dipukul kencang-kencang pakenya bendera bola kali kalau orang-orang bendera wo emang ngaco aja atau bendera bendera teh wo kalau pakai pasti ada lah bendera itu ada beda-beda bendera kematian ada pakai warna putih orang Cina kan pakai warna putih ada juga yang warna hitam tanda kalau kita melayas kan biasanya kalau tidak pakai putih pakai hitam kamu kalau kondangan baru pakai batik gitu kan masa kondangan pakai baju hitam-hitam masih sangkanya mau ngampau pakai batik tapi kalau mereka rumah buka pakai baju hitam ya sarang hitam baju hitam gitu atau pakai baju putih itu kan ada lambang-lambangnya sendiri oke jadi komunikasi itu bisa disebutkan oleh tidak hanya bahasa tapi juga tidak hanya bahasa atau misalnya dia muncul dari satu informasi informasinya itu informasi yang sifatnya bias bias yang multitafsir multitafsir dalam arti orang bisa mengartikan macam-macam itu bisa satu perintah yang gak jelas itu apa fungsi komunikasi yang bisa disalahpahami atau bisa juga dia disebabkan oleh gaya individu dari para manager dari pimpinan yang tidak konsisten ya mereka ingin disiplin tapi kemudian mereka sendiri gak disiplin gitu ya kan sering kayak gitu kepada orang lain berlaku itu pada dia enggak makanya dalam nyumbuh hukum kita sering kenal itu istilah tajam ke bawah tumpul ke atas kan itu kan kalau buat rakyat kecil nenek-nenek cuman ngambil biji kakao tiga biji aja dihukum tapi koruptor itu melanggulang dua anak meraja yang katanya ya kembali kepada manusianya manusia hakim kan banyak hakim mahkamah agung juga bisa disobok apalagi hakim yang rendah ya hakim mahkamah agung itu disebut hakim agung loh hakim agung waktunya hakim tinggi ya jadi seharusnya kan jadi contoh tapi nyatanya belum lama kemarin tuh ada hakim agung yang malah terbukti korupsi terbukti disobok untuk memayangkan hukum ya kemudian jadi apa artinya gaya individu atau pimpinan yang tidak konsisten yang tidak asas tidak taat hukum ini bisa jadi titik konteks jadi titik konteks oke kemudian yang bisa juga saya sebutkan tadi bahwa selain komunikasi bisa juga struktur ya tadi tuh struktur organisasi yang pemisahan satu temannya yang tidak jelas akibatnya terjadi saling berebutan ini wilayah saya kaya prema aja tempat parkir kan gak jelas siapa yang ngatur ini wilayah si kan antara mereka aja kesepakatan kalau saling serobot otomatis terjadi tawuran yang mungkin saling terjadi saling bunuh gara-gara wilayah parkir juga bukan hal yang aneh maka berarti dalam satu organisasi struktur yang apa yang tidak tajam akan menimbulkan pertarungan kekuasaan antar unit-unit yang ada di dalamnya yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu ketimpangan dalam sistem yang berlaku untungnya Allah menciptakan kita dengan satu sistem yang sama sempurna jantungnya fungsinya jelas paru-paru fungsinya jelas hati fungsinya jelas limpah kalau misalnya bersinggungan kan antara mereka di dalam pada berantem kita yang repot untung aja Allah menciptakan organ itu dengan sebetulnya jelasnya manusia itu memang seperti organisasi di dalamnya memerlukan organ-organ yang lengkap kecuali penyanyi dangdut penyanyi dangdut itu bisa hidup hanya dengan organ tunggal hebat kalau yang lain nggak bisa dengan organ tunggal oke kemudian struktur juga akan menyebabkan persaingan persaingan dalam hal apa memperebutkan sumber daya sumber daya anggaran termasuk juga sumber daya manusianya ini anak buah saya kok bukannya anak buah saya kan jadi berbutan anak buah ya kan mungkin bukan hanya berbutan anak buah dalam arti nanti si A merintas anak buah yang mana diperintah lagi sama si yang lain anak buahnya apapun yang diperintah sana pasti dalam organisasi kamu punya jajaran ke atasnya yang jelas kartu siapa atasannya di atas atasan kartu siapa lalu yang lain-lain pasti punya struktur yang jelas kalau struktur yang gak jelas itu bisa menimbulkan pertarungan kekuasaan bisa juga perebutan persaingan perebutan sumber daya yang juga bisa juga saling ini saling ketergantuan itu bukan wilayah saya bodo amat gitu ya yang lain bilang begitu juga itu bukan kerjaan saya bodo amat lama-lama itu kerjaan kadang mengurusin kenapa karena masing-masing lepas tangan merasa bukan wilayah dia bukan wilayah dia ya kan ah itu kan anggarannya ada di sana ngapain saya ngurusin capek-capek mereka yang lepet-lepet jadi akibatnya dalam satu organisasi juga disimul konflik oleh karena adanya struktur yang tidak jelas oke yang terakhir konflik dalam organisasi di samping masalah komunikasi dan struktur itu bisa karena adanya interes-interes pribadi kita tahu setiap orang pasti punya interes punya kepentingan kemudian kalau kepentingan kepentingan itu akan berbenturan satu sama lain maka kemudian pada akhirnya bisa menimbulkan konflik apalagi kemudian antar pribadi itu memiliki nilai-nilai ataupun persepsi ataupun budaya apa ya tujuan yang masing-masing satu sama lain sangat berbeda maka sangat mungkin itu awalnya cuma antar pribadi tapi karena kita tahu organisasi itu tiap orang kan punya kelompok kelompok itu kemudian ikut terseret-seret terbawa-bawa sehingga kemudian konflik yang tidak disadari oleh pimpinannya nah itu lama-kelamaan akan membesar akan makin parah sehingga pada akhirnya tidak terselesaikan dengan suatu problem solving yang baik tapi seperti bola salju yang makin lama makin besar dan makin besar yang tidak tidak mustahil bahwa pada akhirnya justru organisasi tersebut bubar membubarkan diri ataupun juga ya anggotanya lama-lama pada keluar banyak sekali contoh-contoh seperti itu baik dalam apa namanya masalah politik masalah yang lain dalam organisasi organisasi yang kita lihat lah yang terbaru misalnya Nasdem mencalonkan Anies lalu kemudian banyak diantara anggotanya yang gak suka lalu kemudian pada menguntungkan diri keluar dari Nasdem dan seterusnya artinya konflik itu bisa sifatnya perbedaan kepentingan antar itu bisa juga dijimpulkan oleh komunikasi yang salah tidak jelas itu hanya contoh-contoh banyak sekali banyak sekali penyebab-penyebab timbulnya satu konflik dalam organisasi saya pikir untuk pengenalan what is the conflict di dalam organisasi cukup mungkin insya Allah kita bahas tentang bagaimana kita bisa mengelola konflik tersebut dalam suatu manajemen intinya manajemen konflik ini bagaimana sekarang kan kita baru membahas bahwa konflik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari pasti ada dan bisa juga timbulkan hal macam-macam sebab di depan insya Allah pada hari yang berikutnya kita bahas tentang manajemen konflik seperti apa saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini dan untuk podcastnya mungkin ini dua yang kemarin kayaknya belum jadi ya yang ada bintang bulan itu belum gak jadi ya terakhir kamu yang tentang apa ya Marianti ya kalau gak salah ya kemarin saya sama Mas Rohman Pak saya Rohman sama siapa kemarin sama Ananda Ananda cuman pas Ananda gak kerekam ya iya tapi udah di-upload sih sama Abah di YouTube iya tapi yang bagian yang ketiganya yang gak apa-apa karena arah-gara terkutus internet iya bah oke yang berikutnya bulan bintang sama siapa nih yang belum nyocok aja ya aja belum kan aja udah Abah sama Dwi udah kemarin sama ini lupa Hanan Hanan ya Greziris belum ya Sultan jadi bulan bintang sama Sultan oh orang kayak bulan bintang kan ada di atas tambah lagi dengan Sultan Greziris semua oke baik Mbak boleh nanya kok ya silahkan kira-kira kira-kira itunya hari apa Pak ya kamu nentu ya kan baru saya mau ngomong bulan bintang kayak hari sabtu minggunya masih kerja Pak sampai malam ya pokoknya tentukan kapan lah yang jelas ya minggu depan gak ada ya minggu depan itu Bapaknya inlas lagi selama seminggu jadi makanya saya harapan minggu ini udah bisa diselesaikan sehingga kan memang minggu depan itu bukan giliran daring tapi giliran nonton video ya kan kalau hari ini kan daring nih berarti kan harus dibuat minggu ini supaya menurutkan bisa giliran ya bisa di upload oke kamu tentukan lah tapi ya kalau sabtu minggu aja kerja kamu kapan istirahatnya mesin aja harus ada istirahatnya kalau gak Pak Anas motor aja saya saya sabtu minggu kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 25 tanggal 26 sampai tanggal 30 nya udah libur Pak sabtu minggunya tetep kerja aja oh terus kapan kau bisa aja yang lain dulu deh mungkin hari Selasa bisa Pak malam kan saya bilang saya gak ada oh gak ada saya gak ada saya berangkat Senen nanti kurangnya Jumat agak sulit lah siapa yang belum siapit udah belum gak jadi dulu kan belum Mbak belum yaudah sama kamu aja tuh sultan nanti cari waktu mana kalau ceweknya kayaknya masih banyak yang belum ya Rathih Ayu belum Pak Rathih belum Pak belum belum Rathih belum Putri Diyah juga belum Dinda mana Dinda Dinda mana Dinda Dinda juga belum oke masih Elsa juga belum Elsa Elsa iya belum Mbak Ismiah juga belum Ismiah juga belum kan Putri Diyah juga belum udah sama Mbak Karti Mbak Ismiah oh iya iya kamu sekelasnya dulu Mbak Karti ya iya sama maksud saya kelas-kelas berat oke baik sih kira demikian yang bisa saya sampaikan saya akhiri wabillahi 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 wabarakatuh aa ya